Pemirsa penjualan produk berhadiah langsung undian, amarak terjadi di pusat perbelanjaan. Iming-iming hadiah ternyata harus ditebus dengan pembelian produk berharga mahal. Apakah ini trik dagang semata atau jebakan yang merugikan konsumen? Berikut penuserah redaksi kontroversi. Pembelian kebutuhan, gini, mal, atau pusat perbelanjaan telah pergeser fungsi menjadi lokasi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi kalau tidak berhati-hati, transaksi tipu-tipu mengancam konsumen yang tidak waspada. Permainan para pedagang nakal bisa menjerumuskan konsumen. Iming-iming mendapatkan aneka suvenir dan hadiah gratis menjadi pemikat awal untuk mengiring konsumen agar terlena. Tidak sedikit orang yang tanpa sadar telah membelanjakan uang hingga jutaan rupiah hanya untuk membeli barang yang sebetulnya tidak dia perlukan. Eli, karyawan sebuah perusahaan swasta pernah punya pengalaman yang tidak menginakan ini. Satu setengah juta rupiah melayang dari kojeknya hanya karena terpikatan dia undian di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Eli pun tidak yakin benar, apakah benda yang dibelinya itu adalah barang asing yang dicual resmi. Sebenarnya itu harga di toko-toko yang seperti penjual elektronik ya, jarang ada. Makanya itu, penasaran itu kalau juga resmi atau tidak resmi, aku juga tidak tahu. Aksi agresis tenaga penjual yang langsung menyeret calon korban potensial, kadang membuat konsumen tak lagi punya daya tolak. Kayak dihikmatis seperti itu, jadinya kita nggak bisa berbuat apa-apa dan jadinya kita langsung dia menawarkan barang pertama itu, kita langsung disuruh membayar melalui ATM gitu. Berangkat dari pengalaman korban seperti Eli, redaksi kontroversi mencoba menelusuri beberapa pusat perbelanjaan di ibu kota. Tak butuh waktu lama, sekelompok tenaga promosi berpenampilan rapi langsung mendekat dan membagikan kartu serta pinggisan yang mereka klaim gratis. Begitu pinggisan diterima, mereka pun langsung menggiling calon korban ke sebuah ruangan dengan alasan pendataan pemenang. Jurus selanjutan kemudian dilancarkan dengan menyedorkan pundangan promosi berhadiah voucher potensial harga yang kodenya sengaja dibuat berbeda dengan kode hasil undian. Mulai dari sini, drama tipu-tipu mulai dimainkan. Si petugas pun berakting hubungkan kami dengan seseorang yang disebutnya sebagai manajer promosi, lalu telepon untuk mengkonfirmasi hasil undian. Raya bicaranya sangat meyakinkan, padahal semua itu hanyalah ikuan belakang. Si manajer abal-abal ini ternyata duduk tak jauh dari lokasi kami menelpon, sami terus mengamati keadaan. Selanjutnya, kami pun bebas memilih empat jenis produk yang dipajang sebagai hendian, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Kepulatan penipu ini melanjutkan tipuan manisnya dengan meminta fotokami. Dengan alasan untuk dijadikan bintang iklan produknya. Kayuan gombal janji royalti jutaan rupiah pun ditebarkan. Apakah aksi tipu-tipu mereka sudah sampai di puncaknya? Ternyata belum. Inti trik nakal para pendagang curang ini adalah meminta korban memilih produk yang diklaim sebagai produk pendamping seharga 5,5 juta rupiah. Anda harus ekstra waspada ketika pekerja meminta kartu debit atau kartu kredit Anda dengan beragam alasan. Sedikit saja lengah bukannya tidak mungkin saldo rekening Anda akan berkurang tanpa kita sadari. Modus penjualan seperti ini jamak ditemukan di mana-mana. Tidak hanya di kota besar, tapi juga hingga ke daerah pinggiran kota. Praktek dagang kotor seperti ini biasa dilakukan untuk menghabiskan stok barang yang ternyata tidak laku di pasaran. Selakanya, harga yang mereka patok kerap kali jauh lebih mahal daripada harga resminya. Bahkan tidak sedikit pedagang nakal yang menjual barang-barang rusak atau lebih parah lagi, barang palsu. Beragam modus yang dilancarkan untuk memikat konsumen ini bahkan bisa dikategorikan sebagai penipuan dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Bisa masuk menjadi penipuan dari si Tauhap terbata atau ini adalah pelanggaran atau pidana perhubungan konsumen. Memberikan informasi yang mengelakui dan ini bertujuan adalah untuk menambatkan suatu kekayaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Setiap tahun, 600 lebih aduan terkait kasus penipuan seperti ini masuk ke YLKI. Tapi sayang, tidak ada penindakan serius sehingga penipuan ini terus terjadi. Tahun 2003 kalau saya tidak salah bahwa kami mengirimkan kepada Mados Polri dengan modus-modus yang seperti ini. Realitanya kita juga belum tahu, tetapi kenapa ini masih terus seperti jamur di musim? Hujan, jadi tumbuh-subur terus karena seperti kayak ada pembiaran dalam tanah buku. Bila ditegakkan dengan serius, pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen sebenarnya siap menjerat para pelaku dengan ancaman hukuman 4 tahun penjaran. Sementara, bila dilakukan secara online, Undang-Undang ITE mengancam pelaku dengan hukuman 6 tahun penjaran dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Kalau itu dikaitkan dengan telah terjadi sebuah penipuan, dia sudah audensi banyak. Rencananya waktu awal diberitahu akan mendapatkan hada tertentu kalau memberi perhubungan tertentu. Ternyata tidak sesuai dengan hasil, ini kita perlu libatkan juga dari LKI ya. Untuk menilai di lapangan, marketing ini mengembangkan bola-bola untuk bagaimana bisa menjerat calon-tambuli. Bola-bolanya bermacam-macam. Ada yang panus, bahkan ada yang sangat kasar di lapangan. Bila hukum tak juga bergigi mengatasi kasus penipuan seperti ini, giliran masyarakat yang harus cerdas bertindak. Tidak mudah termakan rayuan gombal para tenaga penjual dengan tawaran hadiah. Kritis meneliti barang yang Anda beli, serta hanya berbelanja di konten resmi, bisa menjadi benteng ampuh menghindari trik dagang curang para pedagang nakal. Terima kasih kerana menonton!